selamat menikmati yang pertama saya akan menjelaskan tentang kerjasama PGRI pada tingkat regional kerjasama tingkat regional yaitu adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan tertentu atau dia masih dalam satu rumpun contohnya yaitu ASEAN Sonsil of Teacher atau ACT organisasi yang beranggotakan guru-guru negara ASEAN organisasi ini berdiri pada tahun 1974 negara yang menjadi anggota ACT adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos yang kedua adalah pertemuan guru-guru Nusantara atau PGN yaitu organisasi yang beranggotakan guru-guru yang terbentuk karena didasarkan pada budaya Melayu organisasi ini berdiri pada tahun 1985 di Singapura pada saat itu dipimpin oleh Profesor Gazali Dunia dan Rusli Yunus negara yang menjadi anggota PGN diantaranya adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia yang kedua adalah organisasi kerjasama PGRI pada tingkat internasional kerjasama di tingkat internasional adalah yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara tanpa mengenal batasan wilayah jadi mereka mendunia tersebar di seluruh tanpa mengenal wilayah atau rumpun masing-masing contohnya yaitu yang pertama adalah Konvensi ILO atau UNESCO tanggal 5 Oktober 1966 Konvensi ILO atau UNESCO di Paris menghasilkan status of teacher atau status guru dunia Pemerintah RI dan PGRI HMI Hidayat dan Insinyur GB Dharma Setia hadir dan mendatangani konvensi ILO atau UNESCO tersebut yang kedua adalah Education International atau AE yaitu adalah suatu serikat pekerja atau organisasi dan personal pendidikan dengan 25 juta anggota mereka adalah para guru dan para pekerja di sektor pendidikan dari tingkat prasekolah sampai sarjana atau perguruan tinggi yang berasal dari 311 organisasi di 115 negara di Asia Pasifik, EI mempunyai 68 anggota organisasi di 34 negara termasuk PGRI saya akan melanjutkan presentasi teman saya Wahyu Prihatini selanjutnya tujuan EI yang pertama melindungi hak profesional dan industrial dari para guru dan pekerja pendidikan yang kedua mempromosikan perdamaian demokrasi keadilan sosial dan persatuan kepada seluruh manusia di semua negara melalui pembangunan pendidikan umum berkualitas bagi semua yang ketiga memerangi semua bentuk rasionalisme dan diskriminasi dalam pendidikan dan masyarakat yang keempat memberikan perhatian khusus bagi pembangunan peran kepengurusan dan keterwakilan wanita di masyarakat dalam profesi mengajar dan dalam organisasi guru dan pekerjaan pendidikan yang kelima memastikan hak-hak kelompok-kelompok yang terlemah seperti masyarakat peribumi etnik minoritas, migren, dan anak-anak EI bertujuan dan bekerjasama untuk menghapuskan pekerjaan anak yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia EI itu sendiri dibentuk pada tahun 1993 sebagai hasil penggabungan antara The International Federation of Free Teachers Union dan The World Confederation of Organization of the Teaching Profession Sekretariat pengurus EI bermarkas di Brussel, Belgia yang dilengkapi dengan lima departemen yaitu pendidikan, serikat pekerja, hak asasi manusia, dan keadilan pengembangan kerjasama, informasi, dan administrasi EI menjadi sebuah ETS, International Trade Secretariat atau Sekretariat Serikat Pekerja Internasional yang terbesar di dunia EI mempunyai hubungan kerja dengan UNESCO, termasuk IB, International Bureau of Education atau Bureau Pendidikan Internasional serta memiliki status konsultatif dengan United Nations Economic and Social Council atau Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa EI juga berkini sama dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan WHO, United, ILO, World Bank, dan Organization for Economic Cooperation and Development Selanjutnya, tujuan PGRI mengikuti organisasi ini Yang pertama, memperkuat PGRI sebagai serikat pekerja guru Yang kedua, membuat organisasi yang lebih demokratis, independen, transparan, dan berkelanjutan Yang ketiga, PGRI mengikut sertakan dirinya dalam organisasi ini Tentu memperoleh manfaat Membuat kesadaran serikat buruh, good governance, transparansi, dan akuntabilitas di semua tingkat organisasi Yang kelima, untuk mendapatkan alokasi anggaran 20% oleh pemerintah untuk pendidikan di tingkat nasional dan daerah Untuk dapat membahas masalah yang dihadapi oleh pendidikan, guru, anak-anak, dan untuk mencapai pendidikan berkualitas untuk semua Yang keenam, mempromosikan partisipasi perempuan dan pemimpin muda dalam proses pengambilan keputusan dan semua kegiatan serikat Yang ketujuh, dibuat kolam pelatih terampil di tingkat kehubatan dan provinsi Yang kedua, berkaitan dengan keuangan organisasi dan membuat organisasi mandiri secara finansial Yang terakhir, meningkatkan proses komunikasi dalam organisasi antara tingkat nasional, provinsi, dan keupatan Pada tahun 2001, PBBGRI dan ketua provinsi sejawa workshop EI di Anyer Kemudian pada tahun 2003 menjadi 11 provinsi Pada tahun 2004 menjadi 19 provinsi Dan pada tahun 2005 menjadi 22 provinsi Penanggung jawab nasional, Prof. Dr. H.M. Surya, Kota Umum PGRI Sedangkan nasional koordinator PGRI EI Konsortium Project Yang pertama, tahun 2002-2003, Dr. Randes WDF Rindo Rindo Yang kedua, tahun 2004-sekarang, H.M. Rusli Yunus Dan yang terakhir, tahun 2006, koordinator nasional H.M. Rusli Yunus Dan ada beberapa hasil dari jaringan kemitraan internasional menurut Arlan Lartana tahun 2011 Yaitu, yang pertama adanya bantuan dari EI melalui konsorsium organisasi guru Sweden, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia Yang kedua, Ketua Umum PB PGRI duduk dalam kepengurusan EI untuk kawasan Asia Pasifik Yang ketiga, perjuangan PGRI telah masuk dalam salah satu revolusi konferensi EI Asia Pasifik di India pada tahun 2000 Dan kongres guru sedunia di Thailand tahun 2001 Yang keempat, dalam konferensi EI Asia Pasifik di Thailand, Hanoi, dan Brunei Darussalam PGRI berperan secara aktif dalam penyajian materi Yang kelima, PGRI telah menyampaikan kertas kerja dalam pertemuan guru Nusantara PGN di Brunei Darussalam tahun 2002 Dan selanjutnya, Ketua Umum PGRI mendapat kehormatan untuk menjadi salah seorang pembicara dalam beberapa konferensi internasional Dan yang terakhir, kerjasama bilateral telah terbina dengan STU Singapura, Purusapa Thailand, JTU Jepang, KFTA Korea Selatan, IU Australia, dan MTP Malaysia Oke, dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Dia Selanjutnya adalah contoh-contoh hubungan PGRI dengan luar negeri Yang pertama, sesudah Kongres keempat di Yogyakarta, PB PGRI di Jakarta mengirim surat perkenalan Serta ucapan selamat atas terbentuknya pengurus baru Persatuan Guru Negara Persekutuan Malaya Sejak saat itu, terjadilah hubungan persaudaraan dan kerjasama antara PGRI dengan Persatuan Guru Negara Persekutuan Malaya atau Malaysia Hingga kini dibuktikan dengan jalan korespondensi, saling mengunjungi pertukaran guru, penataran, dan lain-lain Yang kedua, pada bulan Februari 1954, PB PGRI mendapat undangan dari Fan Ming, Ketua Umum PB PRRC Untuk berkunjung ke Peking guna menghadiri hari buruk tanggal 1 Mei dan disambung dengan karya wisata selama 1 bulan Selanjutnya, suatu peristiwa antarbangsa di mana PGRI ikut berperan adalah Regional Conference of Non-Governmental of the UNO Di Dibden Pasar Bali Keputusan PB PGRI terdiri dari F. W. Sendor dan Muhammad Dibrajat Usul-usul PGRI mengenai peranan film semuanya diterima oleh konferensi tersebut Pada tahun 1954, PB PGRI sangat menyesal karena tidak dapat hadir dalam memenuhi undangan WCOTP, IFTA, dan DIPRESO yang berkongres di Oslo karena kesulitan keuangan Selanjutnya, Sujono, Wakil Ketua 1 PB PGRI dan E. A. Parenkuan, mewakili PGRI hadir di Kongres kelima WCOTP yang diadakan di Manila dari tanggal 1 sampai dengan 8 Agustus 1956 Pada musim dingin Australia bulan Juli 1971, PGRI menghadiri General Assembly WCOTP di Sydney Sambil memperarat kerjasama dengan Australia Teachers Federation dan New Zealand Teachers Institute Ketua Umum Basyumi Surya Miharja, Sekretaris General AMD Yusuf dan Gozalin menghadiri IFFTU Convention di Kuala Lumpur Pada agar pembentukan Komite Asia untuk IFFTU, Hashumi Surya Miharja terpilih menjadi ketuanya Pada tanggal 3 dan 4 April 1972, Dibandu diadakan Kongres IFFTU dengan tema The Role of Teachers and Their Organization in Economic Development Pada kesempatan ini, melalui Majen Ali Murtopo, guru di Indonesia telah lama diakui sebagai pembaruan dan pembangunan Yang terakhir adalah bentuk kerjasama PGRI dengan luar negeri Bentuk kerjasama PGRI dengan luar negeri dengan pertukaran pelajar dapat dibuktikan dengan adanya 9 mahasiswa IKIP PGRI Semarang praktik mengajar di Malaysia Yang kedua, pada tanggal 17 April 1999, calon guru IKIP PGRI Semarang dilepas oleh Rektor Moody S.H.M. Boom Untuk melaksanakan praktik pengalaman lapangan di beberapa sekolah setingkat SLTA di Johor, Malaysia Yang ketiga, kesembilan mahasiswa tersebut diantaranya berasal dari beberapa program studi Antara lain, pendidikan bahasa Inggris yang berjumlah 3 orang Pendidikan matematika yang berjumlah 2 orang Pendidikan biologi yang berjumlah 2 orang Dan pendidikan fisika yang berjumlah 2 orang Praktik mengajar yang akan dilangsung selama 1 bulan tersebut merupakan salah satu bentuk kelanjutan dari kerjasama yang dijalin antara IKIP PGRI Semarang dengan Universitas Teknologi Malaysia Mahasiswa jurusan bahasa Inggris FKIP Universitas PGRI Palembang bernama Oktarina Terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar pada tahun 2010 Binas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan mengirimkan salah satu pelajar untuk mengikuti program Tahunan Kementerian Dispora RI Hal itu berkaitan dengan upaya meningkatkan wawasan kebangsaan bagi pemuda Indonesia Program Kapal Pemuda ASEAN Jepang Kemudian pada 14 Desember 2010 di Guangzhou, China PGRI telah menandatangani MOU dengan Seoul China Normal University dalam rangka peningkatan profesionalisme guru Pada 5 Maret 2011 di Seoul, Korea Selatan, PGRI melakukan penandatanganan kerjasama dengan Korean Federation of Teachers Association Kerjasama diantaranya tentang joint research dan workshop Demikian presentasi dari kelompok 2 Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!